Halo dulur-dulur warik damen in a lover Indonesia Tepat pada tanggal 12 Agustus 2022 Usia kacang ijo saya sudah 28 hari Ini dia penampakannya dulur Sehat-sehat ya dulur kacang ijo saya Tapi tidak semuanya ya dulur Ada sebagian kecil di lokasi tertentu Itu yang mengalami daunnya kurang sempurna Mekarnya Dan ada yang sudah dimakan oleh ulat Seperti itu ya dulur Ada yang mengkeret Ada yang dimakan oleh ulat Karena itu dulur Saya mengajak dulur-dulur Untuk melakukan evaluasi Agar dulur-dulur juga bisa belajar Dari pengalaman saya Dan saya sendiri bisa melangkah Untuk keperluan saya selanjutnya Oke dimulai dari pertama kali Waktu saya menanam kacang ijo ini Itu saya mencampurnya dengan furadan Jadi biji kacang ijo saya campur dengan furadan Lalu saya masukkan ketugakan Ini penampakannya ya dulur Furadan ini sangat efektif untuk mengendalikan Hama-hama yang ada di bawah tanah Yang nantinya memakan biji-bijian ini Tapi penggunaannya harus tepat Karena furadan juga bisa berakibat pada Organisme yang juga baik gitu ya Yang mengurai tanah Ketika kena furadan Karena dia mengandung karbofuran Itu akan koed juga Untuk organisme yang menguntungkan tersebut Setelah itu Pada usia 9 hari kacang ijo Saya menggunakan spray Yaitu mencampur dengan obat regen Obat regen ada dua Saya memilih yang warna biru Karena target saya adalah Untuk mengendalikan kutu daun Kutu kebul Seperti itu Lalu berikutnya Saya menggunakan obat cannon Itu pada tanggal 16 hari setelah tanam ya 16 hari setelah tanam Saya campur dengan Bawang putih bubuk Dan juga sunlight cair Jadi di waktu itu Saya memang sangat khawatir Terhadap kehadiran trips Dan kutu Makanya treatment itu Saya fokuskan ke sana Oke telur Ini penampakan kacang ijo Yang kala itu Di vlog saya 16 hari setelah tanam Penampakan kacang ijo nya seperti ini Saya lakukan spray Dengan obat cannon Yang dipadukan dengan Bawang putih bubuk Dan juga sunlight cair Sunlight cair Dan bawang putih bubuk Itu gunanya juga Untuk trips Dan di usia 16 hari tersebut Saya menemukan adanya Ulat ya Ulat ini Waktu itu saya temukan Cuma satu telur Jadi tidak saya anggap penting Jadi saya fokus Pada pengendalian Untuk kutu Dan untuk Apa itu namanya Trips ya Tapi beruntungnya Saya di Obat saya Yang namanya Cannon itu tadi Itu ternyata juga Bisa mengendalikan Yang namanya Telur-telur Ulat Begitu Kurang lebihnya Telur Pada tanggal Pada 18 hari Setelah tanam Saya mencepri kacang iju Saya dengan Besvidor Kandungannya adalah Imidaclorofit Ini Saya gunakan Untuk Membasmi Hama-hama Seperti Ulat Dan Kutu-kutuan juga Begitu ya Sebenarnya Banyak literatur Yang mengatakan Bahwa Besvidor ini Itu Sangat Variasi Hama yang Disasar Sehingga Kalau Keyakinan saya Ya Besvidor ini Saya Jadikan sebagai Obat yang Sama dengan Cannon Fungsinya Tapi Penggunaannya Harus saya Selang-seleng Supaya Hama-nya Tidak resisten Gitu aja ya Dulur Saya tidak Ambil pusing Dengan Banyaknya Literatur Yang mana Saya juga Tidak ahli Di bidang Kimia Ini adalah Ringkasan Pengendalian Hama Kacang Ijo Saya Selama 28 hari Pertama Saat Tanam Yang Kedua Saat Usia Kacang Ijo Sudah 9 hari Yang Ketiga Saat Usia Kacang Ijo 16 hari Dan Yang Keempat Saat Usia Kacang Ijo 18 hari Saat Tanam Saya Menggunakan Furadan Dengan Bahan Aktif Karbo Furen Sasaran Hamanya Adalah Melindungi Pipit Dari Serangan Hama Bawa Tanah Dan Juga Perusak Akar Yang Kedua Saat 9 hari Saya Menggunakan Obat Regen Bahan Aktif Riponil Sasarannya Adalah Kutu Semua Jenis Kutu Dan Pada Saat 16 hari Setelah Tanam Saya Menggunakan Kanan Bahan Aktifnya Adalah Demetoat Sasarannya Adalah Telur Ulat Kemudian Trips Dan Kutu Dan 18 hari Setelah Tanam Saya Menggunakan Besvidor Bahan Aktifnya Imida Cloprid Sasarannya Telur Ulat Trips Dan Juga Kutu Ini Saya Rotasi Yang Besvidor Sama Kanan Ya Delur Menginjak Ke Acara Intinya Disini Pada Usia 28 Hari Ini Saya Mendapati Ulat Gede Segede Jari Manis Segede Jari Manis Itu Totalnya Sebanyak Kurang Lebih 10 Sampai 12 Ulat Ini Nongkrong Di Kacang Iju Saya Makan Makan Gerutus Gerutus Lahap Sekali Ya Delur Nah Karena Itu Ya Delur Saya Perlu Melakukan Evaluasi Terhadap Penggunaan Obat Obatan Yang Kemarin Lihat Aja Delur Ini Ulatnya Segede Ini Delur Ulatnya Pasti Gode Ini Delur Nah Dari Sana Karena Kemarin Seharusnya Saya Menggunakan Obat Kainan Dan Obat Besvidor Itu Itu Spesialisnya Itu Memang Kalau Saya Baca Dia Itu Di Hama Hama Yang Ulat Itu Di Bagian Telurnya Karena Kedua Obat Tersebut Itu Adalah Obat Kontak Dan Obat Sistemik Tulur Obat Kontak Itu Artinya Dia Dia Itu Bisa Untuk Mengendalikan Yang Telur Begitu Sedangkan Obat Sistemik Itu Maksudnya Saat Dia Ada Ulat Gede Memakan Kayak Gitu Kena Lambungnya Begitu Memakan Daunnya Kena Lambungnya Baru Itu Bisa Koitsi Ulat Itu Tadi Ya Tulur Akan Tetapi Tulur Ini Faktanya Telur Telur Tersebut Ada Yang Lolos Dan Sudah Nimbrung Segede Ini Ya Tulur Sudah Nimbrung Segede Ini Ulat Itu Tandanya Telur Ulat Tersebut Tidak Terjangkau Oleh Obat Atau Yang Kedua Memang Dia Itu Tidak Bisa Spesifik Untuk Menangani Ulat Begitu Ya Tulur Kali Ini Saya Akan Memformulasikan Obat Yang Spesifik Sekali Untuk Mengendalikan Ulat Ini Kebetulan Saya Ini Juga Belajar Dari Youtuber Senior Yang Channel Youtube Namanya Oemah Baca Jawanya Omah Bahasa Penulisannya Omah Omah Tani Channel Tersebut Bagian Pengendalian Ulat Omah Tani Mengatakan Bahwa Ada Kandungan Demetoat Yaitu Kandungannya Obat Canon Itu Ampu Untuk Membasmi Telur Telur Daripada Ulat Itu Tadi Lalu Lalu Juga Untuk Imedacloropid Yang Itu Kandungan Daripada Besvidor Itu Ampuh Untuk Mengendalikan Ulat Yang Resisten Tapi Dalam Prakteknya Imedacloropid Saya Ini Saya Gunakan Cukup Satu Kali Saja Ya Dulur Ya Dan Memang Satu Kali Saja Jadi Ya Mungkin Saja Ini Kurang Dosisnya Begitu Ya Dulur Sehingga Ulat Ini Bisa Lolos Sampai Segede Ini Dulur Oke Langsung Saja Langsung Saja Ini Saya Kerucutkan Aja Karena Ulat Sudah Segede Ini Dan Tainya Tadi Sudah Sangat Gede Berarti Ada Yang Ulat Itu Seperti Gabungan Antara Dua Jari Manis Dan Satu Jari Sorry Gabungan Dua Jari Yaitu Jari Manis Dan Jari Klinking Karena Itu Dolur Melihat Situasi Seperti Itu Saya Ini Jadi Gusar Sebaiknya Saya Harus Fokus Pada Hama Ulat Kita Singkirkan Dulu Untuk Obat Obatan Yang Dia Memberikan Janji Bahwa Ia Akan Memberantas Banyak Hama Begitu Ya Berarti Ia Memang Spektrumnya Luas Memang Boleh Kita Mengatakan Bahwa Ya Ini Segala Jenis Hama Itu Bisa Mati Karena Ini Itu Bisa Tapi Kan Kita Harus Mengetahui Mulai Dari Cara Kerjanya Terus Sasaran Hamanya Yang Benar Terus Habis Itu Kandungan Dari Bahan Aktifnya Itu Tadi Gak Pakai Lama Ya Tulur Kubuka Channel Youtube Omah Tani Tersebut Ternyata Cara Pembahasannya Luar Biasa Menarik Juga Dengan Membahas Dari Segitiga Tiganya Itu Dan Saya Ambil Intisarinya Disini Yakni Saya Harus Mengendalikan Ulatnya Dengan Obat Yang Bisa Sistem Kerjanya Itu Sistemik Kelambung Tapi Dia Harus Spesifik Di Ulat Begitu Ya Untuk Evaluasinya Penerapan Pengendalian Hamasasaran Masih Dijumpai Yang Lolos Dari Dari Maut Ya Luria Dari Maksud saya Dari Obat Tersebut Itu Tidak Bisa Membuat Coit 100% Atau Juga Tanda-tandanya Hilang 100% Begitu Ya Khususnya Kita Menjumpai Pada Tanaman Itu Ditandai Dengan Satu Masih Ada Daun Yang Mengkeret Dan Yang Kedua Adanya Ulat Kuraya Seperti Yang Ada Pada Video Sebelumnya Begitu Ya Tudur Ya Nah Sedangkan Untuk Yang Kedua Jika Kita Memperhatikan Aplikasinya Itu Free Ponil Dengan Merck Regen Saya Spray Satu Kali Canon Dua Kali Sedangkan Best Vidur Ini Satu Kali Tapi Kalau Saya Ada Yang Luput Tidak Men-shoot Video Ya Itu Kemungkinannya Bisa Terjadi Begitu Ya Dulu Riat Jadi Kita Bikin Saja Untuk Penggunaan Regen Ini Jika Saya Ada Yang Luput Tidak Bikin Videonya Ya Saya Katakan Dua Kali Aja Lah Ya Jadi Untuk Penggunaan Regen Ini Sudah Dilakukan Dua Kali Anggap Saja Begitu Ya Tulur-tulur Kuala Damin Maafkan Daku Karena Aku Lupa Oke Kemungkinan Mengapa Masih Ada Yang Lolos Untuk Ulat Gurayanya Ya Kemungkinan Pertama Adalah Obat Demethoat Sistem Kerjanya Itu Sistem Untuk Racun Kontak Dan Lambung Seperti Itu Ya Tulur Nah Kontak Dan Lambung Ini Pada Trips Mungkin Kontak Itu Pada Telur Ulat Begitu Ya Tulur Nah Ini Sifatnya Kan Kalau Kontak Itu Kena Lalu Mati Mungkin Itu Terjadi Efektif Pada Telur Dan Trips Begitu Ya Maksud Saya Telur Ulat Dan Telur Trips Sehingga Dimungkinkan Karena Yang Untuk Demethoat Kontak Itu Efektif Di Telur Dimungkinkan Ada Yang Tidak Terkena Atau Tidak Terjangkau Karena Pada Prakteknya Saya Melakukan Jarak Semprot Itu Sekitar 5 Sampai 6 Hari Jika Di Rata Rata Seperti Itu Ya Telur Jadi Dari Sini Kita Bisa Melakukan Analisa Keefektifan Obat Ini Sebenarnya Boleh Dibilang Ya Itu Efektif Ya Karena Sebagian Besar Itu Aman Dan Hanya Terlokalisir Sebagian Kecil Itu Dihinggapi Oleh Ulat Begitu Ya Telur Ya Kalau Kita Ngomongin Solusinya Solusinya Ya Kita Harus Menjadikan Penyemprotan Obat Kanon Atau Obat Juga Obat Yang Merk Lainnya Dengan Bahan Aktif Yang Berbeda Itu Kita Seperinya Itu Harus Lebih Rapat Lagi Lebih Rapat Lagi Oh Ya Untuk Obat Kontak Dan Lambung Ini Juga Efektif Pada Kutu Ya Karena Maksud saya Yang Lambung Ini Penekannya Di Lambung Itu Kan Kalau Kita Pakai Lambung Itu Kan Berarti Tidak Mungkin Tidak Mungkin Terjadi Pada Telur Maka Ya Pada Spesies Strips Dan Kutunya Itu Oke Lalu Untuk Yang Kedua Kemungkinan Mengapa Masih Lolos Itu Pada Beberapa Referensi Setelah Menemukan Bahwa Bahan Aktif Yang Ada Pada Merk Base Feeder Dengan Bahan Aktif Imeda Cloverid Ya Imeda Cloverid Imeda Cloverid Ini Memiliki Referensi Sorry Memiliki Jangkauan Terhadap Hama Yang Cukup Luas Sekali Atau Boleh Dibilang Tidak Spesifik Kurang Spesifik Alias Obat Dengan Sasaran Spektrumnya Itu loh Sasaran Hamanya Itu loh Sangat Luas Begitu ya Baik itu Di Youtube Luar Negeri Yang Saya Jumpai Dan Beberapa Orang Yang Sering Menggunakan Imeda Cloverid Mengatakan Begitu Karena Spektrumnya Itu Luas Mungkin Ya Mungkin Akhirnya Pengguna Itu Harus Jeli Gitu Ya Untuk Memahami Pada Sistem Kerja Apa Dan Pada Hama Yang Mana Begitu Ya Telur Ya Dua Cara Kerja Kontak Dan Yang Sistemik Yang Kontak Ini Untuk Hama Apa Di Siklus Hidup Yang Mana Sedangkan Yang Sistemik Pun Juga Begitu Sistemik Ini Maksudnya Memakan Tumbuhannya Lalu Masuk Kedalam Lambungnya Dan Lambungnya Rusak Pencernaannya Rusak Itu Untuk Hama Apa Dan Di Siklus Yang Mana Begitu Ya Telur Nah Saya Tidak Bisa Melakukan Klaim Kepada Obat Obatan Ini Ya Karena Saya Juga Tidak Bisa Memiliki Ilmu Tentang Penggunaannya Ya Saya Hanya Tunjukkan Saja Bahwa Imidacloprid Ini Saya Kemarin Maka Di Besvidor Itu Ya Telur Ya Nah Untuk Hama Apa Dan Siklus Hidup Yang Mana Itu Terlalu Sulit Untuk Dipetahkan Begitu Ya Telur Karena Saya Tidak Memiliki Alat Yang Mumpuni Ya Laboratorium Yang Mumpuni Dan Seterusnya Ya Gitu Ya Telur Ya Sedangkan Menurut Referensi Dari Youtuber Untuk Yang Kandungan Demethoat Khususnya Itu Pada Obat Kanon Itu Jelas Khususnya Untuk Ulat Begitu Ya Di Fase Telur Jadi Kalau Masih Dijumpai Telur Yang Nimbrung Di Kacang Ijo Saya Tidak Terjangkau Oleh Dimatoat Bisa Jadi Karena Satu Jarak Spraynya Yang Sudah Saya Katakan Di Awal Itu Relatif Jauh Ya Lima Sampai Enam Hari Rata Rata Saya Melakukan Spray Kemungkinan Lain Kalau Tidak Terjangkau Ya Berarti Telurnya Itu Memang Sembunyi Letaknya Di Lipatan Lipatan Daun Begitu Nah Mengingat Cara Kerja Demethoat Ini Kan Ada Yang Tertulis Racun Kontak Dan Sistemik Ya Kontaknya Itu Tadi Yang Membasmi Di Telur Ulat Itu Saya Dapatkan Dari Referensi Youtuber Om Mah Tani Begitu Nah Di Telur Ulat Ini Itu Jika Dia Terkontak Dia Pasti Akan Koet Tapi Ya Boleh jadi Dimungkinkan Ada Yang Tidak Terkontak Dengan Dengan Apa Dengan Cairan Demethoat Ini Begitu Maka Telur Tersebut Bisa Terus Berkembang Menjadi Ulat Gede Yang Sekarang Nimrung Pada Usia 28 Sampai 30 Hari Ini Oke Telur Itu Saja Dari Saya Oh Ya Ini Kemungkinan Yang Lain Ya Telur Atau Juga Bisa Jadi Ada Ulat Dari Dari Mana Ya Dari Sewa Sebelah Ya Telur Ya Yang Itu Mungkin Jalan Jalan Ke Lahan Saya Akhirnya Naik Ke Itu Ya Namanya Kita Tidak Tahu Sampai Sedetail Itu Yang Penting Ulat Ini Sudah Ada Dan Sudah Gede Saatnya Kita Mencari Solusinya Solusinya Adalah Saya Sampaikan Pada Scene Video Berikut Ini Saya Ada Obat Preveton Yang Ini Itu Digunakan Untuk Ulat Dan Kalau Di Youtubenya Omah Tani Tersebut Beliau Mengatakan Bahwasanya Kandungan Daripada Preveton Ini Untuk Sistem Kerja Yang Dua-duanya Dia Bisa Membasmi Telur Larva Dan Juga Ulatnya Begitu Ya Catatannya Jika Di Sawah Saya Ini Tidak Resisten Begitu Ya Karena Saya Kemarin Sudah Terlanjur Beli Preveton Langsung Saja Tancap Saja Kita Terapkan Ya Saya Anggap Bahwa Saya Pengen Ini Dulu Ajalah Ulatnya Kalaupun Nanti Ternyata Telur-telur Daripada Si Ulat Ini Ada Dan Kena Kontaknya Itu Mati Ya Itu Ada Bonus lah Gitu Ya Cek Halo Dulur Saya Melakukan Saya Melakukan Spray Pada Kacang Ijo Saya Usia 31 Hari Saya Sampaikan Berikut Ini Informasinya Tentang Kacang Ijo Saya Sudkan Di Kacang Ijo Dan Saya Bicara Disitu Aja Karena Juga Pengen Menunjukkan Kondisinya Kepada Dulur Walid Damien Ini Adalah Lokalisir Atau Daerah Khusus Yang Terkena Ulat Yang Dimakan Ulat Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Di Evaluasi Video Saya Yang Di Awal Di Video Ini Di Part Awal Yaitu Hama Utama Yang Ingin Saya Tangani Itu Hama Ulat Dan Juga Nanti Saya Tambahi Penanganan Terhadap Kutu Tapi Disini Saya Pengen Fokus Ulat Dulu Ya Dulur Obat Yang Saya Gunakan Ini Adalah Obat Preveton Karena Kemarin Sudah Terlanjur Beli Di Awal Awal Dan Yang Cocok Adalah Preveton Untuk Melihat Situasi Hama Yang Sedang Menyerang Di Usia 31 Hari Ini Oke Dulur Disitu Disitu Tertulis Dosisnya Itu Adalah 1 Mili 1 Mili Per Liter Jadi Nanti Kalau tank Ini Ada 16 Berarti 16 Mili Itu Sama Saya Kasih Sunlight Cair Karena Sunlight Itu Berfungsi Sebagai Perekat Dan Ini Penampakan Sawah Yang Telah Kemarin Malam Di Kuyur Hujan Hujannya Tidak Terlalu Lebat Tidak Tinggi Curahnya Nah Tapi Lama Durasinya Semalaman Begitu Jadi Karena Itu Ya Saya Cek Dulu Dan Memang Pagi ini Sepertinya Cerah Tidak Ada Kendalah Yaudah Saya Lakukan Spray Pagi Ini Halo Tulur Sudah Selesai Ya Dan Tadi Seperti Di Video Itu Dijumpai Adanya Ulat Dan Juga Telur Atau Mungkin Itu Juga Kepompong Tulur Dia Akan Bermertamorfosis Nantinya Jadi Nanti Obat Ini Akan Saya Rotasi Begitu Ya Nanti Saksikan Saya Di Vlog Selanjutnya Ada Obat Yang Kita Gunakan Untuk Membasmi Telur Dan Juga Ada Obat Yang Membasmi Ulat See you On the Next Video